Halo semuanya, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim Kita bertemu lagi dalam konten Bapak Jikos di channel youtube Bapak Jikos Kali ini kita hadir dalam satu one-off konten yang judulnya adalah Waktunya Kita Bertafakkur Seperti tadi sudah saya bilang ya, saya tadi bercerita singkat tentang sindrom 10 malam terakhir Ramadan di Indonesia Penyakit 10 malam terakhir Ramadan itu, ibarannya itu kayak dijalani dengan penyakit lamanya kumat lagi Muncul kan, kita udah akrab dengan joke kayak, oleh 10 malam terakhir Ramadan, masjid, tomus shala, rame Sampai-sampai masjid yang ukurannya tidak terlalu luas harus sewaten, sewaten enggak Karena jamahnya meluber sampai keluar-luar Tapi 10 malam kedua, alamun lain nih, ada kemajuan Kemajuan Sofya Ya kan? 10 malam terakhir, disetul Sofya makin maju Dan masjid itu, masjid dan musalah semakin ditinggalkan Hari ini 18 Ramadan, 14-40 Injiria 22 Mei 2019 di akhir Rabu Ini yang saya mau ceritakan Entah kenapa ya saya menyebut ini penyakit 10 malam terakhir Ramadan setiap tahunnya gitu loh Karena ini yang terjadi udah menahun loh Masjid itu kosong pada saat 10 malam terakhir Ramadan Kenapa? Godaan di 10 malam terakhir Ramadan itu teman-teman kuat banget Ya, mulai dari mall yang diskon baju lebarannya gede-gedean Wah rame-rame tuh beli baju lebaran Apalagi kalau ada pekerja Terlebih bagi ada ASN Nanti tanggal 24 Mei lusa itu hari Jumat Dapat THR Langsung dipakai buat beli baju lebaran Atau enggak pesen tiket buat mudik lebaran Ya, tiket pesawat atau tiket apalah Tiket modal transportasi lain Padahal di tengah-tengah kita banyak loh saudara-saudari kita yang boro-boro mau mudik ya Padahal orang tuanya masih ada di kampung Tapi boro-boro mau mudik ya kan Uang aja kagak punya Dimana mau mudik Bahkan ada yang sudah lebih dari 2 tahun Tidak mudik Tidak pulang kampung Menyambangnya orang tuanya Karena mungkin pekerjaannya tidak bisa dicutikan Atau dia sedang berada di luar Indonesia Dia memang menjemput rezekinya di luar Indonesia Atau dia menjemput rezekinya dengan pekerjaan yang memang harus stand by Gak bisa libur Walaupun habis lebaran tetap aja gak bisa pulang Ya, gak bisa pulang Atau mungkin dia menjemput rezeki Dengan berbagai cara yang membuat dia gak bisa mudik pulang kampung Ke kampung halamannya Itu yang harus kita pikirkan Jangan kita merasa Wah, wasam nanti lagi selesai Yuk siap-siap buat mudik yuk beli baju lebaran atau tiga baran Nanti dulu Kenapa? Ini penyakit timbul karena Kebanyakan orang muslim dan muslimah di Indonesia itu Tidak menjiwai Ibadah di bulan Ramadan itu Dapatnya cuma lapar aus aja Karena gak menjiwai as-siam itu Gak menjiwai setiap ibadah di bulan Ramadan itu Setiap ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan Oleh Allah SWT di dalam sebuah hadis sahih Dikatakan seperti itu oleh Rasulullah SAW Yang wajib dinaikkan pahalanya jadi 75 kali Yang sunnah pahalanya disetarakan jadi wajib Semua dosa diampuni Pintu naraka ditutup rapat-rapat Tujuannya bulan Ramadan ini adalah Menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa Apa itu takwa? Takut kepada Allah SWT Yang sebenarnya rasa takut Rasa takut disini maksudnya bertakwa Tidak istilahnya mempersekutukan Allah dengan yang lain Tidak merasa pantas Tidak merasa gila hormat Gila pujian Gila penghargaan dan seterusnya Ya makanya saya bilang Gimana mau menjiwai Ramadan Gimana mau menjiwai Walau tamu tunai Gimana mau menjiwai Kamaku tiba'ala lezzin amin qoblikum La'allakum tatakun itu Gimana mau menjiwai yang lain Kalau negara ini aja gak makmur Menjiwai kalimat tauhid aja Atau menjiwai asma'ul husna aja Orang muslim dan muslim Indonesia ini gak bisa Gimana? Nah Kembali ke topiknya Anda yang mungkin berpuasa pada tanggal 5 Mei 2019 Mengikuti waktu mali sekarang sudah hari ke-19 Besok sudah khatam 10 hari ke-2 di bulan Ramadan Ini baru hari ke-18 Bagi Anda yang berpuasa di tanggal 6 Mei 2019 Ini baru malam nuzul Quran Hari ke-17 bulan Ramadan Bagi Anda yang berpuasa pada tanggal 7 Mei 2019 Mengikuti waktu Oman, Turki, dan Brunei, Darussalam Terlepas dari awal Lebarat Entah itu tanggal 4 Juni, 5 Juni, atau 6 Juni Kita fokus aja Dengan menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan ini Jangan kambuhan istilahnya Begitu Ramadan namun selesai Kumat lagi penyakitnya Padahal asiam menahan diri Menahan diri Termasuk menahan diri dari nafsu konsumeristis Dan menahan diri atau mengendalikan hawa nafsu itu termasuk salah satu dari 7 amalan yang akan menemani kita di alam kubur nanti Ini banyak orang gak nyadar di Indonesia Kenapa? Enggak belajar Enggak menjiwai Agama Islam terutama hanya sebagai KTP Simbol di KTPnya aja Di 10 malam terakhir Ramadan Ini yang Anda tahu Ada akan tiba satu malam Yang bernama itu malam Laylatul Qadar Dikisahkan dalam Al-Quran Surah Al-Qadar Sesungguhnya telah datang malam Laylatul Qadar Apa itu malam Laylatul Qadar? Laylatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada malam seribu bulan Seribu bulan itu sama dengan 83 tahun Nah pendapat ulama beda-beda mengenai malam Laylatul Qadar Ada yang mengatakan 10 hari terakhir Ramadhan full 10 malam terakhir bulan Ramadhan full Dari tanggal 20 sampai 30 Ramadhan Kalau 29 hari jadi 20 sampai 29 Ramadhan Atau bagian terakhir bulan Ramadhan Ada yang mengatakan datangnya hanya pada malam-malam ganjil saja Pada tanggal 21, 23, 25, 27, 29 Kalian kayak gitu ya Nah kita dianjurkan atau dimuakatkan Untuk itikah Nah pendapat ulama beda-beda lagi Karena Indonesia mengandung mazhab syafi'i Jadi itikahnya harus di masjid yang menyelenggarakan solat jumat Atau masjid jami Kalau Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali beda-beda Ada yang mengatakan di musola boleh Di masjid yang tidak selat jumat juga boleh Yang penting itikah Itikah itu di masjid Atau di musola Di langgar Atau di surau Surau Nah Atau dibilih ibadah Nah Itu kita disunahkan Menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadhan Bukan disunahkan Di harus dianjurkan Menghidupkan malam-malam terakhir Ramadhan Itu di masjid dengan Memperbanyak jekir Banyak baca Quran Ya Banyak solat malam Tahajud Kiamul laylnya itu Kemudian Kita disunahkan untuk bersahur bersama di masjid Ya kan Sunah tuh bersahur Dimubahkan Mau bersahur bersama di masjid Atau bersahur di rumah bersama keluarga Bisa pilih Tapi enggak Ini 10 malam terakhir Ramadhan Justu yang rame Mall Nyari baju lebaran Diskon gede-gedean Kalau enggak itu Nyari tiket pesawat Nyatanya tiket pesawat sekarang masih mahal Walaupun katanya udah turun 12-16% Low cost carrier Maskapai berbiaya murah Ya kan Mahal Kenapa mahal? Karena biaya bagasi Satu Yang kedua Maskapai full service Tarifnya juga kagak turun Signifikan Tetap aja saya ketemu Batik sama Garuda Indonesia Range ya Masih sekitar 800 sampai dengan di atas 1 juta rupiah Auto hijrah pakai transportasi lain Bisa misal dengan bus Atau dengan kereta api Atau dengan kapal laut Yang kenaikannya mungkin akan signifikan Orang rame-rame pesan tiket kereta api Pesan tiket bus Pesan tiket kapal laut Tanpa dia memperhatikan Ramadannya sempurna enggak Makanya ini petuah buat saya sendiri Nasihat buat saya sendiri terutama Dan juga buat teman-teman para pemirsa Dari saluran Papa J.Kos di Youtube ini Bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa Ramadhan Saya hanya Menitip pesan pada saya sendiri Dan pada Anda semua Selesaikan bulan Ramadhan Selesaikan ibadah di bulan Ramadhan Itu sesempurna mungkin Dengan sempurna Masalah mudik baju lebaran Nanti itu bisa dibeli Mungkin beberapa hari Sebelum mendekati lebaran Mungkin hamin satu Atau hamin dua Sebelum lebaran Itu lebih bagus Malah mudik Kalau saya tinggal sendiri Saya tinggal sendiri Kan saya paling lebaran hari pertama di Jakarta Sama keluarga Papa dulu kan Abis lebaran hari pertama Baru Soan keluarga Mama di Palembang Sempurnakan dulu Buasa Ramadhan Baru nanti mudik Baru memikirkan baju lebaran Baru memikirkan THR Atau gimana Sempurnakan dulu Buasa Ramadhan Ada di Al-Quran Bahwa kita harus berislam Itu secara kafah Harus total Kalau bulan Ibadah di bulan Ramadhan ini Aja kagak kafah Apa artinya Artinya kita harus kafah Harus total Kalau gak bisa Ramadhan total Jangan jadi orang Islam Harus total Suruh menahan diri Tahan Gak cuma tahan dari lapar haus Tahan dari marah Tahan dari napsu Tahan dari gila hormat Tahan dari gila pujian Tahan dari konsumerisme Tahan dari hedonisme Tahan dari Ya perbuatan destruktif lain Itu Itu baru Ramadhan Itu baru Asia Masalah baju lebaran Nanti kalau baju lebaran masih Baju lebaran yang lama masih bagus Saya pakai Saya ini udah banyak loh Baju lebaran Sebenarnya Makanya kalau saya Ini saya gak 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 beli baju lebaran Gak ada saya Tradisi Beli baju lebaran Gak ada Harus pakai baju baru Gak ada Gak ada saya Sejarahnya Gak ada saya Lebangan itu Idul fitri Intinya kita saling Memaafkan Saling melupakan Kesalahan Saudara-saudari kita Di masa yang lampau Kita kembali jadi Manusia fitrah Yang suci Dan yang terpenting Idul fitri Itu ada Hari-hari yang makan Kita makan Gede-gede Gede-gedean Gak boleh Idul fitri Gak makan Gak boleh Itu kata guru saya Kemarung Ali Mustafa Yang Jadi Gak ada Malam Ada yang mengatakan Gak ada Malam Laylatul Kodar Didapet Gak ada Sejarahnya Malam Laylatul Kodar Didapet di mal Gak ada Sejarahnya Malam Laylatul Kodar Didapet di online Pas lagi Beli tiket Untuk Sarawat Tiket Kereta api Tiket Kapal api Eh Tiket Kapal laut Gak ada Nah Ada lagi Gak ada Sejarahnya Malam Laylatul Kodar Didapet di bandara Gak ada Di pelabuhan Gak ada Di terminal bus Gak ada Apalagi pas naik busnya Terutama bus yang Ke Jawa Tengah Ke Jogja Ke Jawa Timur Nyetele Kalau gak Dangdutan Campur Sari Gak ada Di situ Malam Laylatul Kodar Atau bus ke Sumater Nyetele Lagu-lagu Lagu-lagu Yang ngejos Gak ada Sejarahnya Malam Laylatul Kodar Didapet di situ Malam Laylatul Kodar Didapetnya Di masjid Atau gak Di musalah Disunahkan Untuk Beribadah Dianjurkan Diharuskan Malah Untuk Menghidupkan Malam-malam Laylatul Kodar itu Dengan Memperbanyak Ibadah Itikaf itu gak Mesti dari Malam sampai pagi Itikaf mau 5 menit 10 menit 20 menit Habis itu Lanjut tidur Mau makan Atau Handphone Atau apa Boleh Gak Gak perlu Dimasalahkan Berapa lama Durasi Itikaf Yang penting Niat Nawaitu Itikaf Nawaitu Itikaf Di hasil Masjid Nillah Udah itu aja Aku berniat Itikaf di masjid ini Karena Allah Itu sunnah Malam Bukan Sunnah ya Saya lebih menyatakan Ini anjuran Di 10 malam terakhir Ramadhan Coba anda Lihat deh Anda buka TV Mekah Al-Quran Wukarim 10 malam terakhir Ramadhan Masjidil Haram Itu Rame Banget 10 malam pertama Masjidil Haram Sepi Gak terlalu rame Tapi 10 malam terakhir Rame Orang berkahnya Yang dicari Sekalipun Di depannya Di sekitar Masjidil Haram Itu banyak Pusat perbelanjaan Tetap aja Orang lebih memilih Ke masjid Masjid Ya kan Nah Coba kalau anda Saya doakan Punya kesempatan Untuk umrah Di bulan Ramadhan Di 10 malam terakhir Sampai lebaran Anda disana Di Mekah Saya doakan Belum-belumnya Anda punya kesempatan Coba nih 10 malam terakhir Ramadhan Masjidil Haram Itu rame Gila Kalau di Indonesia Oh jangan Haram Saya bahkan pernah Guyon kan Seorang ini Jangan-jangan Ntar yang sholat Cuma tinggal Imam sama Imam sama Muazzin Atau Muazzin Merangkat Merangkat Imamnya Sholat dewek Sholat sendirian Yang lainnya Sudah pada tahu Kabur Mana Kabur sibuk Dengan Lebaran Beli kue Beli baju Beli Tiket Lapa Segala macam Makanya Sekali lagi Untuk diri saya sendiri Terutama yang fakir Ini Dan untuk anda semua Lebih baik 10 malam terakhir Ramadhan Dari tanggal 20 sampai 30 Ramadhan Sempurnakanlah Puasa Ramadhan itu Disempurnakan Diistimalkan Istimalkannya Dengan apa Memperkhusuk Ibadah Sholatnya Dihushuin Dikirnya Dihushuin Ngajinya Dihushuin Denger Ceramahnya Dihushuin Nanti Kiyamul Lail Jangan Jangan ragu Datang ke masjid Sholat Tahajud Jamarah Kalau masjidnya Gelar Sholat Tahajud Perjamarah Lakukan Jamul Lail Dianjurkan Dihushuin Menghidupi Malam-malam 10 malam terakhir Ramadhan Dengan Kiyamul Lail Ya Banyak sholat Malam Sholat Tahajud Banyak Jikir Banyak Berdoa Banyak Ngaji Doa di Sepertiga Malam Potensi Untuk Dijabahnya Kuat Disitu Minta Ngomong Apa aja Ke Allah Banyak Dikir Zikir Biasa aja Jangan Dikir Ane-ane Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Allah Allah Akbar Berapa kali Sebanyak-banyaknya Istighfar Jangan lupa Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Al-Azim Ya Karena kita nih Punya salah Banyak Dulu Lebih baik Pikirkan itu Saran saya Kalau anda mau Mudik Lebaran Lakukanlah itu Deket-deket Lebaran Minimal itu Hamin dua Hamin dua Atau Hamin satu Sebelum Lebaran Selesaikan dulu Puasa Ramadhan Jangan Menyelesaikan Puasa Ramadhan Di kampung Kalang acara keluarga Kagak terawih Kagak kiamulail Kagak subuh Bejamaah Nah itu repot kan Repot Karena Masing-masing Kepala Di keluarga itu Beda-beda Ada yang Seneng Ibadah Ada yang Senengnya Dunia Denger azan aja Kepanah Panasan Dengar orang Baca Quran Dikiranya Nyanyi Ada loh ya Kayak gitu Orang Ke masjid Tadi tuh Kayak rasa Beban Nanti Urusan Mudik tuh Nanti dulu Urusan Beli baju Sepuluh malam Terakhir Ramadhan Ambil Berkahnya Berkah malam Laylatul Qadar Aduh Setelah Ramadhan Susah Mau dapet malam Laylatul Qadar Mau Pergi sholat Sholat malam Ke masjid Cuma lu sendiri doang Disangkanya apa Maling Atau gak Disangka apa Safir Entar masjid pada Masjid-masjid pada Digembokin Itu salahnya Masjid itu gak perlu Digembokin Dipagerin Atau di konci Atau apa Segala macem Jangan Kita semua tamu Tuan rumahnya Ya Allah Kita ini Numpang istilahnya Hidup Hidup di tempatnya Allah Ngontrak Kita di buminya Allah ini Kadang-kadang Ya itulah Orang Lupa sama Allah Gak menjiwai Nah gimana cara menjiwainya Ya makmurin dulu ini negara Baru orang bisa menjiwai Akhidah Islamia Dengan tepat Allahul mafiq Al-Qua mitra Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh